Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di POM Channel Bimbingan Online Matematika Bapak Ibu yang hebat Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Kita akan jelaskan Tes Intelijensia Umum Kemampuan Numerik Deret Angka Pola Bilangan Bagian Pertama Dengan mudah dan gampang dipahami Bersama dengan POM Channel Bapak Ibu yang hebat Berikut ini adalah materi dari Tes Intelijensia Umum Kemampuan Verbal Kemampuan Numerik Kemampuan Figural Dan pada kesempatan ini kita akan jelaskan Terkait dengan deret angka Pola Bilangan Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan POM Channel Ada pun materi yang akan kita pelajari Yang pertama adalah Satu pola Kemudian dua pola Tiga pola Dan variasi soal dan pembahasannya Baik, kita langsung ke materi Pola Bilangan dengan menggunakan satu pola Silakan diperhatikan Bapak Ibu yang hebat Meskipun satu pola Kita akan bedakan lagi Menjadi beberapa bagian Yang pertama Tingkat satu Contohnya Dua, lima, delapan, sebelas Kita akan melihat polanya Ini merupakan contoh yang sederhana Ini merupakan contoh yang sederhana Bapak Ibu Tiga, enam, sepuluh, lima, belas Ternyata Selesenya tidak sama Ataupun berbeda-beda Plus dua, plus tiga, plus empat, plus lima Dan begitu seterusnya Ternyata Pada perbedaan ini Kita akan melihat lagi Polanya Plus satu, plus satu, plus satu Ternyata Ini merupakan contoh satu pola Dengan menggunakan dua tingkat Di dalam matematika disebut sebagai pola bilangan segitiga Berikutnya Ada dua, enam, dua belas, dua puluh, tiga puluh Kita akan melihat polanya terlebih dahulu Ternyata Ini juga merupakan contoh dari dua tingkat Yang bisa kita sebut sebagai pola bilangan persegi panjang Bapak Ibu Bapak Ibu selanjutnya Masih pada satu pola Dengan jenis rasio sama Apa itu rasio? Rasio ini merupakan berbandingan Enam banding tiga sama dengan dua belas banding enam Ini kali dua Kemudian kali dua Kali dua Dan begitu seterusnya Yang biasa kita sebut sebagai Perbandingan sama Atau barisan geometri Baik selanjutnya adalah Fibonacci Bapak Ibu Fibonacci ini merupakan jumlahan dari dua angka sebelumnya Silahkan diperhatikan Satu plus satu sama dengan dua Kemudian satu plus dua Sama dengan tiga Begitu seterusnya Jumlahan dua angka sebelumnya Lima ini didapatkan dari dua tambah tiga Tiga didapatkan dari dua plus satu Kemudian yang ketiga Jenis kuadrat Satu Empat Sembilan Enam belas Dan begitu seterusnya Pola ini didapatkan dari Satu kuadrat Dua kuadrat Tiga kuadrat Dan seterusnya Yang kita sebut sebagai Pola bilangan persegi Bapak Ibu Berikutnya Kita akan latihan soal Terkait dengan pola bilangan Dengan menggunakan satu pola Supaya lebih bisa memahami Bapak Ibu silahkan dicoba Dikerjakan Dalam waktu Lima detik Cukup Bapak Ibu Kita akan selesaikan Kita akan bahas Silahkan perhatikan polanya Dua ketiga Kemudian kelima Ini plus satu Plus dua Kemungkinan ini adalah Plus tiga Plus empat Kita akan coba terlebih dahulu Ternyata benar Plus tiga Plus empat Plus lima Dan seterusnya Sehingga jawaban yang tepat Adalah delapan Dan tujuh belas Sangat mudah bukan Bapak Ibu yang hebat Baik soal yang kedua Silahkan dicoba Dalam waktu Lima detik Baik Baik Bapak Ibu Kita akan bahas Perhatikan polanya 17 17 16 14 11 Dan 7 0 Min 1 Min 2 Ini sepertinya menurun Min 3 Min 4 Dan seterusnya Min 5 Sehingga jawaban yang tepat Adalah 2 Sangat mudah bukan Bapak Ibu yang hebat Masih berlatih soal Terkait dengan pola bilangan Soal yang ketiga Soal yang ketiga Silahkan dicoba Dalam waktu Lima detik Cukup Bapak Ibu yang hebat Langkahnya Kita akan cek Sampai dengan 3 4 angka Kita akan mencari pola Sampai dengan Angka yang ketiga Ataupun angka yang keempat Kita akan bahas Bersama-sama Perhatikan polanya Plus 1 Plus 2 Atau kali 2 Kita akan melihat lagi polanya Plus 1 Ternyata ini adalah Kali 2 Sehingga Yang kita ambil adalah Kali 2 Plus 1 Kali 2 Plus 1 Kali 2 Kita akan melihat polanya Sampai dengan 3 Dan 4 angka Ternyata Sudah terbentuk polanya Plus 1 Kali 2 Plus 1 Kali 2 Plus 1 Kali 2 Plus 1 Kali 2 Sehingga Jawaban yang tepat Adalah 11 23 Sangat mudah Bapak Ibu Baik Soal yang keempat Bapak Ibu Silahkan Dicoba Dalam waktu 5 Detik Baik Baik Bapak Ibu Kita akan cek polanya Sampai dengan 3 Ataupun 4 Angka Supaya menemukan polanya Bapak Ibu Silahkan diperhatikan Min 4 Plus 3 Kalikan 2 Kita akan coba lagi Pola yang keempat ini Ternyata Min 4 Plus 3 Kali 2 Sudah terbentuk polanya Dan begitu seterusnya Sehingga jawaban yang tepat Adalah 50 Bapak Ibu Sangat mudah Bukan Baik selanjutnya Terkait dengan pola bilangan Dengan menggunakan 2 pola Ataupun 3 pola Silahkan perhatikan Bapak Ibu Dengan seksama Ada pun cirinya Jika pola bilangan itu Menggunakan 2 atau 3 pola Ciri yang pertama Ada angka yang diulangi Atau ada angka Di barisan tengah Barisan akhir Menegati Barisan angka depan Yang kedua Barisan Tidak beraturan Silahkan diperhatikan Bapak Ibu Ini merupakan contoh Pola bilangan Yang lebih dari Satu pola Kita akan selesaikan 3 3 5 3 8 3 12 Ada angka yang diulangi Dan barisannya Tidak beraturan Baik Kita akan mencari polanya Perhatikan lompatannya Kalau seandainya dia satu pola Tidak ada lompatannya Kalau lebih dari satu pola Pasti ada lompatannya Yang dimaksud lompatan Itu adalah seperti ini Lompat 1 Melompati angka 3 Ternyata Polanya Plus 2 Plus 3 Plus 4 Plus 5 Kemudian lompatan lagi 3 3 3 Ternyata Angkanya tetap 3 3 3 3 3 3 Sehingga Jawaban yang tepat Adalah 3 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 4 3 Bapak-Ibu Bapak-Ibu Yang hebat Baik Selanjutnya Kita akan latihan soal Dengan menggunakan dua pola Silahkan diperhatikan Langkahnya Perhatikan Lompatannya Perhatikan lompatannya Kita akan coba-coba ini Plus 3 Plus 5 Plus 7 Plus 9 Lompatan pertama Lompatan kedua Ternyata Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Sehingga jawaban yang tepat Adalah 8 25 Baik langsung pada soal yang kedua Perhatikan lompatannya Bapak-Ibu Dibagi min 2 Dibagi min 2 Dibagi min 2 Dibagi min 2 Yang di atas Kali 3 Kali 4 Kali 5 Sehingga jawaban yang tepat Adalah 120 Koma Min 5 Sangat mudah Bukan Bapak-Ibu Berikutnya adalah Tiga pola Tentunya Lompatannya Tiga kali Dan angkanya Semakin banyak Bapak-Ibu Angkanya Tidak beraturan Silahkan Dipelajari terlebih dahulu Dan tentunya Harus banyak-banyak latihan Bapak-Ibu Baik kita akan mencari polanya Pola yang pertama Ternyata Kali 2 Kali 2 Kali 2 Pola yang pertama Pola yang kedua Lompatannya Perhatikan Plus 1 Plus 1 Plus 1 6 Loncatan yang ketiga Plus 3 Plus 3 Plus 3 13 Jawaban yang tepat 6 Koma 13 Soal Selanjutnya Kita akan mencari polanya Dan perhatikan Lompatannya Bapak-Ibu Plus 5 Plus 5 Plus 10 Plus 10 Ini Plus 15 Plus 15 Jawaban yang tepat 30 42 Bapak-Ibu guru yang hebat Ada pun tips Menguasai pola bilangan Di antaranya adalah Kita Harus melatih diri Latihan Dan latihan Semakin banyak latihan Akan terbiasa Kemudian yang kedua Kerjakan Dengan tenang Bapak-Ibu Tidak boleh Kerusai-kerusu Yang ketiga Dicoba dengan Menggunakan Satu pola Belum ketemu Menggunakan Dua pola Belum ketemu juga Baru menggunakan Tiga pola Dan tentunya Bapak-Ibu Harus mengetahui Ciri-ciri Pola bilangan Jika Pola itu Menggunakan Dua pola Atau Tiga pola Kemudian Tips yang Terakhir Harus Positive Thinking Harus Khusnodon Berbaik sangka Selamat Dan sukses Untuk kita Semua Bapak-Ibu Demikianlah tadi Pembahasan singkat Terkait dengan Tes intelijensi Yang umum Kemampuan numerik Deret angka Pola bilangan Bagian 1 Dengan mudah Dan gampang Dipahami Bersama dengan POM Channel Terima kasih Untuk like Share Dan subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih